Mehmed II atau yang biasa dikenal secara luas dengan Muhammad Al-Fatih merupakan penguasa usbani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444-1446 dan naik tahta lagi di tahun 1451-1481 Pencapaiannya yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri ke Kaisar Rumah Timur dan karena itu, ia pun mendapat julukan Sang Penaku atau Al-Fatih Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakep dan ahli dalam bidang militer dan membuang tahuan, matematika, dan menguasai enam bahasa saat berumur 21 tahun Ia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat Sebagai mana Sultan Salahuddin Al-Ayubi dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Muhammad Al-Fatih selengkapnya Mehmed lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne yang saat itu masih menjadi ibu kota Usmania Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humah Hadun Saat Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah wilayah Amasya Sultan Murad II juga mengirimkan banyak guru untuk menidik putranya itu Di antaranya ialah Mullah Gurani dan Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah yakni salah satu ulama berpengaruh kala itu Beliau juga menjadi orang terdekat Mehmed dan Syekh Samsuddin lah yang memperkuat keinginan Mehmed dalam penaklukan Konstantinopel Setelah ayahnya mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444 Sultan Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik Turun tahta dan menyerahkan tahtanya kepada Mehmed yang saat itu masih berumur 12 tahun Dengan situasi seperti ini, Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu Chandarli Halil Pasya memiliki kendali kuat atas negara Walaupun begitu, pengaruh Halil Pasya masih tersaingi oleh Syekh Samsuddin yang sangat dekat dengan Mehmed Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed, kekalifan Usmani diserang oleh kerajaan Hongaria yang dipimpin Janos Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Seked Dalam situasi yang gentik ini, Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tahta tetapi Murad menolak Sebagai balasan, Mehmed menulis surat yang berbunyi Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku Setelah menerima surat ini, Murad bersedia datang dan memimpin pasukan Akhirnya, pasukan Usmani berhasil mengalahkan pasukan gabungan Hongaria Polandia dan Walesia dalam pertempuran Farna di tahun 1444 Setelah peperangan, Murad didesak untuk kembali naik tahta oleh Chantarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin saat kepemimpinan Mehmed Lalu Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451 Sepeninggalnya, Mehmed kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun Sebelum Mehmed berkuasa, kota Konstantinopel telah melalui berbagai upaya penaklukan yang telah dilakukan oleh banyak pihak Termasuk para pemimpin muslim dari generasi ke generasi Yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sofyan Namun semua upaya itu gagal Meski begitu, sebelum tahun 1453 Hanya satu kali kota ini berhasil ditaklukkan Yakni pada masa perang salib keempat Tapi setengah abad kemudian, pihak Nisea berhasil merebut kembali Konstantinopel Dan memulihkan kekuasaan kekaisaran Romawi Timur di tahun 1261 Ketika Mehmed kembali naik tahta Dia mengusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Usmani Untuk persiapan penaklukan Konstantinopel Kemudian Sultan Mehmed membangun benteng Rumeli Hisari Di tepi Selat Bosporus Karena dengan adanya benteng ini Usmani bisa memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus Setelah pembangunan benteng Mehmed memerintah pemungutan pajak pada setiap kapal yang melewati selat Namun pihak Venesia mengabaikan peraturan tersebut Dan akibatnya, kapal mereka tenggelam hanya dengan satu tembakan meriam Dan semua awak kapal yang selamat dihukum penggal Kecuali kapten kapal yang jasadnya dipajang sebagai peringatan bagi mereka yang melewati selat Saat pasukan Usmani bergerak menuju Konstantinopel Syekh Samsuddin menemukan makam Abu Ayyub Al-Hansori Seorang sahabat nabi yang meninggal dalam pengepungan Konstantinopel di abad ke-7 Pada tahun 1453 Sultan Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel Dengan pasukan berjumlah antara 80.000 sampai 200.000 orang Artileri dan 320 kapal Dan pada awal April upaya penaklukan Konstantinopel pun dimulai Pada awalnya, tempoh kota dapat menahan pasukan Usmani Meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban Seorang insinyur dari Transylvania Dalam penghubungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari negara barat Tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur Bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma Pihak Romawi Timur pun akhirnya bersetuju Lalu beberapa pasukan barat datang memberikan bantuan Tapi sebagian besar penguasa di barat sibuk dengan urusan masing-masing Dan mengabaikan nasib Konstantinopel Pada tanggal 22 April Mehmed memerintahkan agar kapal perang yang lebih ringan Segera diangkat ke daratan 80 kapal diangkat dari selat besporus Dan melintasi jalur sepanjang kurang lebih 1 mil yang dibuat dengan kayu Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukan pihak Usmani Setelah 57 hari pengepungan Setelah penaklukan ini Mehmed memindahkan ibu kota Usmani dari Edirne ke Konstantinopel Setelah mengambil alih ke pemimpinan Konstantinopel Mehmed mengubah Hagia Sophia Yang awalnya adalah Basilika Ortodoks Menjadi masjid Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota Termasuk memperbaiki dinding benteng kota Juga membangun istana baru Mehmed juga memerintahkan pendirian bangunan muslim dan komersial Seperti Masjid Rum Mehmed Pasar Dari sini, kota berkembang dengan cepat Dan pada 50 tahun mendatang Konstantinopel menjadi kota terbesar di Eropa Pada usia 21 tahun Mehmed sudah menguasai bahasa Turki, Arab, Persia, Serbia, Yunani, dan Latin Mehmed sendiri juga seorang penyair Dan menulis dengan nama samaran Afni atau sang penolp Pada masa kekuasaannya Mehmed mengumpulkan para ulama Dan turut menyaksikan diskusi mereka terkait permasalahan agama Ilmu matematika, astronomi, dan agama mencapai titik puncak Pada masanya Mehmed mengundang ilmuwan dan astronom muslim di istananya Ia juga mulai membangun universitas, masjid air mancur, dan istana topkapi Di sekitar masjid fatih Mehmed memberindahkan pembangunan delapan madrasah Yang selama seabad menjadi lembaga pendidikan Islam tertinggi di kekaisaran Mehmed kemudian membangun dinding untuk menutup istananya Tidak seperti pendahulunya Mehmed tidak lagi dapat dijangkau oleh kalangan umum Maupun pejabat rendah Dalam masalah keagamaan Mehmed memberikan ruang kebebasan beragama pada rakyatnya Yang menjemuk, asalkan mereka mematuhi perintahnya Saat Sultan Mehmed berkuasa Dinasti Usmani telah menaklukan banyak wilayah Di antaranya adalah penaklukan Serbia Penaklukan Morea Pendudukan Trebison Pendudukan Gozaria Dan masih banyak lagi yang lainnya Tapi di antara peristiwa penaklukan tersebut Penaklukan Walasia lah yang lebih populer Karena pihak Usmani saat itu melawan Dracula yang sadis Seperti inilah kisahnya Sejak awal abad ke-15 Pihak Usmani selalu berusaha menguasai Walasia Dengan mencampuri urusan politik dalam negeri mereka Tetapi selalu berakhir dengan kegagalan Kesultanan Usmania bersaing dengan kerajaan Hongaria Untuk mendapatkan Walasia Dan untuk mencegah Walasia jatuh ke dalam pengaruh Hongaria Dinasti Usmani membebakan Vlad Dracula Sang penyula Yang telah menghabiskan 4 tahun menjadi tahanan Usmani Agar Vlad dapat merebut tahta Walasia Setelah melewati berbagai rintangan Akhirnya Vlad Dracula pun berhasil menduduki tahta Walasia Dan di tahun 1459 Sultan Mehmed mengirim utusan kepada Vlad Yang membawa perintah Agar dia segera membayar upeti yang tertunda Sebesar 10.000 dukat Dan 500 orang untuk bergabung dengan angkatan perang Usmani Tapi Vlad menolak Lalu membunuh utusan Usmani yang datang Dan kepala mereka dipaku Karena utusan tersebut menolak melepas penutup kepalanya Karena mereka melepas tutup kepala hanya di hadapan Allah Setelah itu Mehmed mengutus adibati Nikopolis Hamzah Pasha Untuk membuat ramaian Dan jika memungkinkan menyingkirkan Vlad Tapi Vlad menyergap rombongan Hamzah Pasha Menangkap dan menyulai jasad mereka Dan jasad Hamzah Pasha disula di tiang tertinggi Karena dia memiliki pangkat tertinggi dalam rombongan itu Pada musim dingin tahun 1462 Vlad melintasi sungai Danube Dan membakar seluruh tanah Bulgaria Diduga ia dan pasukannya telah menyamar sebagai pasukan sipahi Usmani Kemudian Vlad menyusup ketenda-tenda perang pihak Usmani Kemudian menyergap, membantai, dan menangkap sebagian pasukan Karena hal ini Sultan Mehmed sampai mengabaikan pengepungannya di Korintus Demi untuk menyerang balik Vlad Dracula di Valencia Pertempuran itu pun memakan banyak korban jiwa Akibat serangan mendadak yang dilancarkan Vlad saat malam Yang tampaknya ia ingin membunuh Sultan dengan tangannya sendiri Dikatakan kalau Mehmed sempat mempertimbangkan agar pasukannya mundur Saat ia melihat banyak jasad pasukan Usmani di Sula di ibu kota Valencia Tapi para komandan perangnya meyakinkan sang Sultan untuk tetap tinggal Dan Vlad Dracula pun akhirnya mundur ke begunungan Setelah ia dikhianati oleh para bangsawan dan diserang oleh sekutunya sendiri Setelah itu, Usmani menyerang ibu kota Valencia Dan menempatkan saudara Vlad, Radus El Frumos, di tahta Valencia Vlad sendiri melarikan diri ke Hongaria Dan setelah itu, ia justru ditahan setelah didakwa Melakukan pemberontakan melawan Matias Hunyadi Raja Hongaria dan Kroasia Di tahun-tahun terakhir kepemimpinan Sultan Mehmed Pasukan Usmani di bawah kepemimpinan Gedik Ahmed Pasa Menduduki Otranto di Italia Selatan pada 1480 Tapi akibat dari kekurangan makanan Sebagian besar pasukannya mundur kembali ke Albania Dan meninggalkan 800 infanteri dan 500 kavaleri untuk mempertahankan Otranto Karena khawatir kalau Roma akan ditaklukan juga Paus Sigtus IV menyatakan panggilan perang salib Beberapa negara kota di semenanjung Italia Begitu juga Perancis dan Hongaria memenuhi panggilan tersebut Penghubungan kota pun dimulai pada 1 Mei 1481 Pada tahun yang sama Mehmed sendiri bergerak memimpin pasukan Tetapi dia sakit saat sampai mati Saat itu Mehmed berusaha melakukan penaklukan terhadap Rodos dan Italia Selatan Tetapi sebagian sejarawan berpendapat Kalau peperangan selanjutnya diarahkan untuk menundukkan Mesir Yang saat itu dikuasai Kesultanan Mamluk Juga mengambil gelar khalifah yang dipegang dinasti Abasyah Yang hidup di Mesir dalam perlindungan Mamluk sejak tahun 1261 Tak lama kemudian Sultan Mehmed pun tutup usia pada tanggal 3 Mei 1481 Di usia 49 tahun Menurut pendapat sejarawan Colin Haywood Mehmed meninggal karena diracun putra tertuanya Bayezid Berita kematian Sultan Mehmed mengembirakan Eropa Ronceng gereja didentangkan dan perayaan dikelar Di Venesia Berita itu disebarkan dengan pernyataan La Grande Aquila Emorta Atau Sang Elang Agung telah mati Sultan Mehmed sendiri kemudian dikebumikan di kompleks Masjid Al-Fatih